Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini kita akan mereview satu koleksi jam saya pada merek Alba seri Hypertech. Jam tangan ini berbeda dengan kebanyakan jam tangan Alba yang berada di market. Selain sudah tergolong jam tangan vintage dan memang market jam tangan ini hanya dijual di Jepang atau biasa disebut dengan Japan Domestic Market. Kebetulan jam tangan saya ini masih dalam kondisi NOS atau New Old Stock dengan kemasan Alba Collection yang berbentuk silinder bulat terbuat dari plastik yang berwarna hitam. Tentu saja berbeda dengan kemasan yang berada di Indonesia atau kebanyakan. Dalam kemasan jam tangan ini terdapat kartu garansi asli dari Jepang, lembaran manual Billing Wall yaitu berbahasa Jepang juga berbahasa Inggris. Jam tangan ini dilengkapi dengan dua tagging produk. Dan tentu saja kita lihat satu unit jam tangan Alba Hypertech dengan nomor referensi AMKA001. Dari seluruh tampilan kemasan dan jam tangan ini memang terasa kental Japan Domestic Market dan seluruh kelengkapannya adalah original. Jika kita lihat jam tangan ini termasuk salah satu jam tangan outdoor yang dilengkapi oleh fitur alarm serta kronograf. Seluruh tampilan jam tangan ini sangat maco dengan diameter yang cukup besar. Seluruh bodi jam tangan ini juga terbuat dari resin plastik yang berwarna biru mulai dari casing hingga pada rubbernya. Secara overall, bodi jam tangan ini cukup tebal. Pada bagian bezelnya cukup terlihatan kekar dengan marker tegas Hypertech di bagian atas casing. Sedangkan pada bagian bawahnya terdapat marker yang juga tegas dengan tulisan kronograf. Masing-masing marker tersebut diinggraf dalam di atas lempengan stainless steel dengan marker yang berwarna merah mencolok. Sedangkan jika kita lihat pada bagian atas bezel di posisi angka 2, 4, 8, dan 10 terdapat ornamen skru yang menjadikan jam tangan ini tampak semakin kokoh yang berfungsi sebagai pengikat bezel dan antara casingnya. Jadi sudah pasti jam tangan ini akan memiliki fitur sokresisten karena casingnya yang begitu tebal serta sangat rapat. Sementara pada bagian backcase jam tangan ini terbuat dari solid stainless steel terdapat 4 pengunci skru pin. Jam tangan ini juga dapat bertahan pada kedalaman air 10 bar atau 100 meter. Yang artinya jam tangan ini dapat juga dikenakan pada saat berenang atau kegiatan outdoor di air. Selanjutnya kita akan membuka backcase-nya dan melihat mesin jam tangan ini. Mesin jam tangan Alba Hypertec menggunakan mesin buatan SII Jepang dengan nomor kaliber Y182. Mesin jam tangan ini memiliki fitur unggulan kronograf, alarm, dual time, tanggal, dan 3 sub dial yang memiliki fungsi masing-masing. Mesin jam tangan ini bertenaga baterai dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi atau kurang lebih 12 detik per bulan. Sedangkan untuk umur baterai mesin jam tangan ini diperkirakan 3 hingga 5 tahun. Yang membuat jam tangan ini dinamakan Hypertec karena jam tangan ini memiliki fungsi yang lebih unggul dibandingkan jam tangan analog lainnya. Terkhusus jam tangan Alba ini adalah jenis outdoor yang memiliki bodi yang cukup kokoh serta tangguh. Berikut adalah fungsi-fungsi fitur dari jam tangan ini. Pada pusher nomor 1 untuk mengaktifkan kronograf. Jadi pada saat pusher ditekan, jarum kronograf ini pergerakannya sweep atau halus seperti jam mekanis. Indikator penghitung kronografnya berada pada sub dial nomor 1 yang akan mencatat waktu pada kelipatan 1 menit di setiap 1 putaran jarum kronografnya. Sedangkan untuk mematikan kronografnya cukup dengan menekan kembali pusher nomor 1. Sedangkan untuk mereset 0 cukup dengan menekan pusher nomor 2 yang berada pada sebelah kiri jam tangan. Baik selanjutnya kita akan cek fungsi pusher nomor 3. Pusher ini akan berfungsi jika alarm sudah di on kan. Sedangkan untuk cara mengaktifkan alarm dengan menarik 1 kali kron nomor 2. Jadi pada fungsi alarm pusher nomor 3 ini akan banyak berkorelasi dengan kron nomor 2 yang cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama adalah silahkan aktifkan alarmnya dengan cara menarik kron nomor 2 sebanyak 1 kali. Maka secara otomatis jam tangan ini akan berbunyi jika akan mendekati waktu yang sudah diatur untuk aktifkan alarm. Sementara untuk meng-offkan atau mematikan alarm, kita hanya tinggal menekan pusher nomor 3. Atau dengan cara cepatnya kita menutup kron nomor 2 seperti biasa. Sementara pusher nomor 3, sekalian dapat merubah atau pengaturan alarm sesuai dengan waktu yang diinginkan dengan cara manual. Sedangkan untuk fitur fungsi twin time, kron nomor 3 harus ditarik full dan diputar untuk menyesuaikan waktu yang diinginkan. Dan mengembalikan posisi kronnya pada semula atau dengan cara tertutup. Sedangkan fungsi kron nomor 1 sebagai pengatur jam tangan analog yang dapat merubah jam dan menit sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Selain itu, fungsi kron nomor 1 juga berfungsi sebagai pengatur tanggal seperti yang jam tangan analog pada umumnya. Satu tambahan fitur pada tipe jam tangan ini. Dial jam tangan ini memiliki fitur full luminos. Luminos dial yang penerangannya menggunakan lumibright. Cahayanya sangat terang dan cukup lumayan responsif. Pigment luminosnya juga cukup tebal dan seperti yang kita lihat durabilitinya dapat diandalkan. Jadi jam tangan ini lain daripada yang lain di seri Alba Hypertech karena memiliki full luminos pada dial. Sedangkan pada marker indeksnya semua berbentuk baton dengan frame dan aksen gold yang cukup berkilau. Selaras dengan seluruh pusher dan crown yang juga berwarna gold. Pada dialnya juga terdapat 3 sub-dial yang sudah kita jelaskan masing-masing fungsinya. Jadi tidak salah jam tangan ini yang dirilis sekitar tahun 90-an termasuk yang berteknologi mumpuni. Baik selanjutnya kita akan mengecek ukuran diameter keseluruhan jam tangan ini. Seperti yang kita sudah lihat jam tangan ini cukup bongsor dengan diameter 50 mm beserta crownnya. Dengan panjang lug-to-lug tipnya juga sekitar 50 mm. Yang ketebalan jam tangan ini cukup tipis atau sekitar 15 mm. Sementara untuk ukuran lug-toidnya atau ukuran lebar luknya di angka 20 mm. Dengan melebar hingga 24 mm hingga di buckle-nya. Baik yang terakhir yang akan kita review adalah rubber strap jam tangan ini. Sebenarnya talinya dapat diganti karena bagian belakang terdapat spring bar yang bagian ujung lug-nya tersambung tanpa pengunci skru yang biasa pada jam tangan jisok. Secara karakteristik rubber jam tangan ini agak sedikit kaku dan memiliki tekstur yang cukup untuk grip pada saat dipergelangan. Warnanya biru navy, sepadan dengan warna casingnya. Sementara pada ujung strap terdapat marker ingref alba dan buckle-nya yang berbentuk tank sehingga mudah untuk dikenakan. Yang terbuat semuanya dari stainless steel. Motif keseluruhan rubbernya cukup menarik untuk memastikan tidak licin pada saat dikenakan atau dipergelangan tangan Anda pada saat basah. Kekurangan pada rubber ini adalah bagian suspensi yang agak menjorok keluar sehingga akan kelihatan besar jika kita memasang jam tangannya ini agak longgar. Sebagai kesimpulan, jam tangan alba hypertech japan domestic market yang kami yakin jam tangan ini dalam kondisi full set dan nose saya rasa cukup langkah di pasaran ditambah dengan fitur yang cukup tinggi dengan dial full luminos yang menambah keunikan dan kesan spesial pada jam tangan ini. Untuk harga, di luar jam tangan ini masih dihargai sekitar Rp 2.500.000 dengan gimmick vintage atau rare maka jam tangan ini kami rekomendasikan untuk bisa di koleksi terlebih mesin yang digunakan masih asli buatan dari Seiko. Demikian review video kali ini jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian dukung terus channel jam saya dengan teman-tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Thank you Bosku Terima kasih telah menonton!